Di cerita sebelumnya, Cassie Sunsmark bersama KC King Jones bertemu dengan Red Tornado untuk meminta bantuannya mencari ketiga pria anggota Young Justice Sedangkan ketiga pria Young Justice tersebut yaitu Robin Timbrek, Kid Flash Bird Allen, dan Superboy Connor Kane yang terjebak di realitas yang aneh dan memutuskan untuk kembali ke markas Young Justice yang ada di Happy Harbor Namun ketika mereka tiba di sana, tanpa disangka mereka itu tiba-tiba bertemu dengan ketiga musuh lama mereka masing-masing dimana ada Lex Luthor musuhnya Superboy Connor Kane, Deathstroke musuhnya Flash Bird Allen, dan Captain Boomerang musuhnya Robin Timbrek sambil menyandera tubuhnya Wonder Girl yang dari dunia ini yang baru saja mereka kalahkan Nah bagaimana cerita ini akan berlanjut? Apa yang akan dilakukan si Impulse untuk dalam cerita ini? Ya ikuti saja lah ya ulasan cerita video komik dari Dark Crisis Young Justice yang selanjutnya ini Semoga kalian menyukai cerita yang aku sajikan ini Terima kasih bagi kalian yang masih setia mengikuti channel ini Kepada teman-teman yang baru singgah di channel ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya Agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin untuk upload video cerita komik DC setiap harinya Dan jangan lupa untuk support kami melalui Traktir dan follow juga beberapa media sosial lainnya Oke terima kasih Kali ini kita berada di komik Dark Crisis Young Justice edisi yang ketiga dengan judul The Trinity of Trauma Diterbitkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 Dengan jumlah halaman sebanyak 23 halaman Ditulis oleh Megan Fries Martin dan digambar oleh Laura Braga Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Cerita ini dimulai langsung menyambung pada bagian terakhir di cerita sebelumnya Dimana Robin Thindrake, Superboy Connor Kane, dan Impulse Bert Allen kembali ke Mount Justice Yang ada di Happy Harbor dan menemukan Wonder Girl disandera oleh Kapten Bumerang, Deathstroke, dan Lex Luthor Dimana si Superboy bersikeras bahwa mereka harus bergegas masuk dan menyelamatkan si Casey Tetapi si Impulse mencurigai bahwa itu mungkin adalah tipuan untuk mengalihkan perhatian mereka Menunjukkan bahwa ketiga penjahat itu tampaknya telah dipilih secara langsung untuk dapat menyakiti mereka Dimana dulunya si Deathstroke pernah melompokkan Impulse Kapten Bumerang membunuh ayahnya si Robin Thindrake Dan si Superboy Connor Kane tidak pernah setuju dengan menjadi putranya si Lex Luthor Botox Impulselah satu-satunya di antara mereka yang tidak mempercayai penampakan mereka itu Karena menurutnya ketiga musuhnya itu adalah fiktif dan menyarankan untuk lebih berhati-hati kepada mereka Namun kedua temannya itu malah melompat untuk masuk langsung ke tempat mereka Untuk dapat langsung menyerbu ketiga musuhnya itu Dan ia langsung terjun ke dalam pertempuran ketiga musuh yang menyandara Wonder Girl versi bumi yang aneh ini Beralasan lebih baik mereka menyelamatkan Wonder Girl Melihat kedua temannya itu yang langsung masuk ke pertempuran untuk menyerang ketiga musuhnya itu Ya si Bear Allen pun mau tidak mau ya harus ikut bertarung juga Dan tentu saja nih pertarungan pun terjadi Gedebak-gedebum si Superboy menghadapi Lex Luthor Robin pun melawan si Kapten Bumerang dan si Impulse melawan Deathstroke Nah atas aksi mereka tersebut si Casey terlihat menjadi senang dan sangat riang gembira Pada pertarungan si Deathstroke melawan si Impulse Deathstroke yang bersiap sedia melepaskan tembakan pistolnya Akhirnya dapat dicegah oleh Impulse dengan cara mengambil pistol yang tadinya di tangan si Deathstroke dengan kekuatan supernya Yang kemudian mengarahkan senjatanya sendiri ke arahnya Ya sepersislah apa yang dia impikan selama ini puluhan kalinya Di saat itu si Casey mendorong si Impulse untuk dapat langsung saja membunuh si Deathstroke Dan ketika dia melihat si Casey Impulse pun ternyata melihat seperti ada garis pelacakan dari Ibaratnya itu ada program komputer ilama yang berpusat pada si Casey Sunsmart Dia pun menjadi semakin curiga Yang kemudian menjatuhkan pistol dan menghadapkan si Casey Percaya entah bagaimana caranya dia mengendalikan dunia yang berada di sekitar mereka ini Sedangkan si Superboy Connor Ken juga mengikuti apa yang si Impulse lakukan Menghentikan serangannya melawan si Lex Luthor Botox Sehingga membuat si Luthor ini pun menjadi bertanya-tanya Kenapa dia tidak menyerangnya lagi Namun di saat Casey dan Impulse itu saling berdebat Tentang kecurigaan Impulse dengan Casey yang selama ini telah berperan dengan mereka yang berada di dunia yang aneh ini Si Connor Ken pun langsung membela si Casey Dan mereka berdua pun kemudian bertarung Sampai dimana si Robin Tim Drake pun melerai mereka berdua Ternyata apa yang mereka lakukan itu telah membuat para ketiga penjahat yang sempat mereka kalahkan tadi Tanpa mereka sadari sekarang ini Para ketiga penjahat tersebut telah menghilang Dan si Impulse pun kembali menghadapkan si Casey Menuduhnya bahwa Casey bukanlah Wonder Girl yang asli seperti yang dia kenal selama hidupnya Hanya saja si Superboy Connor Ken pun tetap kembali membela si Casey Mengatakan kepada Impulse untuk tidak membulinya Nah di saat Superboy bertanya tentang kepihakan Tim Drake Si Robin Tim Drake pun mengakui bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi Tetapi dia bersikeras bahwa mereka membutuhkan lebih banyak data atau informasi yang lain gitulah maksudnya Sebelum mereka menuduh si Casey yang seperti diduga oleh Impulse Mendengar apa yang disampaikan oleh Tim Drake Hal itu membuat si Impulse menjadi kesal Sejak pertama mereka datang ke bumi ini Yang bumi yang aneh ini Memang sedari awal sudah mulai terasa Tidak ada yang beres dengan tempat ini Menjelaskan kepada kedua temannya itu Mereka tidak pernah mendengarkannya Walaupun dia sudah menjelaskan sebelum semuanya sampai serumit ini Sehingga dia pun akhirnya menyerah Dan pergi meninggalkan mereka berdua dengan kekuatan speedsternya Di saat Tim Drake akan mengejar si Impulse Superboy pun kemudian mencegahnya Dan memintanya agar membiarkan Bert Allen pergi dari mereka Dan memintanya untuk tidak mengganggu Bert Allen Apa yang disampaikan si Superboy itu Membuat perdebatan di antara mereka Dimana Robin Tim Drake pun kemudian menyalahkan Superboy Karena ini semua Selain peristiwa kematian para pahlawan Justice League Si Superboy akhir-akhir ini terlihat sangat aneh Yang kemudian membuat si Robin pun pergi meninggalkan Superboy Bersama si Casey di tempat perdebatan mereka ini Ternyata si Impulse pun berlari tiba di Central City Dengan keadaan yang bingung Dia melihat sekitarnya itu tidak berwarna Hanya bentuk dirinya sendiri yang penuh warna Dan melihat orang-orang di sana Mengenakan kaos yang bergambar dirinya Ketika dia berjalan dengan biasa saja Semuanya terlihat normal Tetapi jika dia berlari dengan kecepatan speedsternya Yang dia bisa lihat hanyalah garis-garis besar Nah dia pun menyadari bahwa di dunia yang beroperasi ini Seperti realitas virtual tempat dia dibesarkan Jika dia bergerak terlalu cepat Itu tidak dapat mengikuti Dan lingkungan di sekitarnya tidak memuat Yang menunjukkan bahwa itu juga merupakan sebuah konstruksi Tiba-tiba si Casey Shasmag yang versi dari bumi ini Datang menghampirinya Dengan tampilan yang sangat detail dan penuh warna Dan gerakannya pun yang sama dengan dirinya Dia muncul dan mengatakan kepada si Bert Allen Bahwa jika dia menerima dunia ini Dia dapat memiliki semua apa yang dia inginkan Yang dimana dia tidak hanya akan menjadi Flash berikutnya Tetapi dia akan dihormati Namun si Impulse ini menolaknya Mengatakan selalu ada harganya Dan dia tidak mau membayarnya Yang kemudian si Casey pun menjentikan jarinya Di halaman selanjutnya di kota Gotham Robin Tim Drake pun bersama Casey yang lainnya Ya peristiwa ini sebenarnya serentak bersamaan Bertemu dengan Robin dan si Superboy Yang dimana dia ini menawarkan semua yang mereka inginkan Dalam pembicaraan dia dengan Robin Tim Drake ini Si Casey Sunsmart menyampaikan kepada Robin Bahwa dia tidak akan bisa menjadi Batman Dan lebih lanjut dia bertanya kepada Robin Poin penting apa yang akan dilakukan Robin Tim Drake Jika dia tidak menjadi Batman Si Robin Tim Drake pun menjawab Bahwa dia ingin kembali Dan setelah Robin menjawab ketanyaan itu Si Casey pun menjentikan jarinya Tapi hanya saja nih Pada bagian si Casey yang bertemu dengan Superboy Connor Ken Si Superboy Connor Ken menolaknya Menanyakan kepada Casey Sunsmart Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya Saat dia itu telah meninggal Si Casey pun menjawab bahwa Saatnya Superboy itu berada di dunia yang lain Dia itu dihapus keberadaannya Dan sedangkan disini dia selalu ada Bisa menjadi apa yang dia inginkan Menjadi Superman ataupun mendapatkan seorang wanita Hanya saja apa yang disampaikan si Casey Sunsmart tersebut Membuat si Superboy Connor El menjadi terdiam Dan dia pun menyadari Bahwa sahnya sebenarnya wanita itu Bukanlah si Wonder Girl Casey Sunsmart yang mereka kenal Dan meyakinkan bahwa Implus selama ini telah benar adanya Yang membuat si Casey pun menjadi terpaksa melakukan upaya yang terakhirnya Dimana dia sama seperti yang dilakukan kepada kedua pria yang lainnya Yaitu Tik menjentikan jarinya Di halaman selanjutnya Ternyata Casey Sunsmart tadi yang bertemu dengan masing-masing pria Young Justice Akhirnya sekarang dikumpulkan di tempat ini Dia memindahkan mereka kembali ke World Tower Justice League Dimana Casey yang sendirian di World Tower ini Memberitahu mereka bertiga yang sudah sadar dari pingsannya Bahwa mereka telah membuat marah pencipta dunia Dan jika mereka tidak mau menerimanya Maka dia sendirilah yang akan memaksa mereka untuk dapat melakukannya Yang kemudian dia melepaskan pasukan pahlawan Justice League Yang bersiap untuk menghadapi para pahlawan muda Young Justice Dan cerita pun ya bersambung pula Jadi apakah nanti ada pertarungan antara Young Justice Dengan para pahlawan Justice League Yang entah berasal dari dunia apa ini berada Yang jelas ini dunia ini adalah realitas yang dibuat oleh Faria Dengan The Great Darkness Oleh karena Young Justice ini sudah sedikit demi sedikit Mengungkapkan dunia mereka ini adalah ilusi Sehingga membuat si Casey yang berada di dunia ini terpaksa Mempertemukan Young Justice dengan Justice League agar dapat bertarung Apakah benar demikian? Untuk jawabannya ya mari kita saksikan video cerita selanjutnya Sekali lagi pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe Agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi Ya agar dapat teruslah untuk membuat konten video cerita comeback yang seperti ini Akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua ya Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax